Di video kali ini guys, kita akan belajar trik sulap, membengkokkan sendok lagi. Ini sendoknya masih sendok biasa, bisa pinjeman, kita bisa mainin di warung, di restoran, atau dimanapun yang ada sendok. Ingat, ini sendok biasa ya, jadi semuanya bisa diperiksa. Lo bisa main kapan aja, dimana saja, tanpa persiapan. Yuk kita belajarin. Magic Mania, balik lagi dengan Raja Sulap. Nah, hari ini masih dalam part ketiga membengkokkan sendok nih guys ya. Ini kenapa gue bikin part ketiga, karena ada request dari subscribernya Raja Sulap. Ini sering banget di komen nih guys ya. Jadi kalau kalian komen, mau request apa gitu boleh. Ini bunyinya kayak gini nih. Nah, tuh kayak gini. Jadi dia minta trik sendok yang digosok-gosok. Di apa sih itu? Di elus-elus kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai triknya seperti apa setelah yang satunya. Nah, gue paling suka memainkan trik yang bisa pakai benda sehari-hari kayak gini. Apalagi yang bisa dimainin tanpa persiapan. Kayak gitu ya guys ya. Jadi, kita akan langsung masuk ke trik yang hari ini. Tapi, kalau buat lo yang baru masuk ke dalam channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Sekalian gue mau ucapin, selamat datang di Raja Sulap. Oke, jangan lupa ditonton video-video lainnya. Kita akan bahas banyak sulap sih. Tapi, nantinya ke depan mungkin kita akan lakukan yang aneh-aneh lagi. Oke, jangan lupa subscribe. Ini sendok masih lurus nih guys ya tuh. Lurus kayak gini. Dan ini bener-bener masih solid nih. Oh, lo denger ya. Dan gue nggak pakai baju tangan panjang sama sekali. Ya, kayak gini. Jadi, bener-bener nggak ada curang. Oke, lihat. Ini gue gosok-gosok doang nih. Gue elus-elus. Lihat apa yang terjadi. Tuh, lo lihat tuh. Tuh, lihat. Lihat, dia perlahan-lahan mulai membengkok nih guys. Tuh, perlahan-lahan dia mulai bengkok. Tuh, ya. Mulai bengkok kan? Mulai bengkok. Tuh, pas lagi digosok-gosok, itu batangnya kayak naik sendiri tuh guys. Tuh, tuh. Dia pelan-pelan jadi bengkok. Perlahan-lahan bengkok. Mulai bengkok sedikit tuh kayak gini. Oke? Kalau udah mulai bengkok. Sekarang kita akan coba bengkokin lagi. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gitu guys. Dan ini bener-bener bisa diperiksa 100%. Bisa diperiksa penonton. Sudah diperiksa. Biasanya orang akan nanya. Terus ngelurusinnya gimana? Kita puter. Kita tip kayak gini. Dia jadi lurus lagi. Oke? Nah, sekarang langsung ke rahasianya dan caranya. Pertama, tentu aja lu harus tonton video gue sebelumnya. Udah ada part 1, part 2. Ini kita pake sendok yang tipis. Kalau sendoknya agak-agak tebel, lu harus lebih kuat lagi. Oke? Jadi ini sebenernya masih sama prinsipnya. Kita akan pura-pura bilang, ini sendok bener-bener asli. Lu ketok-ketok. Gitu. Lu ketok-ketok. Terus kalau udah lu harus ngomong, gue gak pake baju tangan panjang. Pas lagi begitu, itulah momen kita melakukan gerakan. Membengkokkan. Tapi sedikit aja nih, guys. Sedikit aja. Jangan terlalu power. Kalau udah, ini akan balik ke tangan kiri lu. Kalau gue pake tangan kiri. Terus gue akan tutupi. Kita akan kasih lihat kayak gini. Kita akan tutupi area sini. Karena ini kan udah bengkok. Kalau lu lihat dari samping kayak gini, dia akan bengkok. Tapi kalau dari depan kayak gini, itu masih rancur-rancur. Orang itu masih bingung-bingung. Apalagi kalau lu tutupin pakai jari. Orang itu masih gak jelas ini bengkok atau enggak. Oke? Kalau udah, jari telunjuk akan di sini. Terus kita akan gesek-gesek kayak gini. Kita akan gosok-gosok kayak gini. Nah, ini posisi yang batang belakang ini. Sorry. Batang belakang ini akan gue lurusin kayak gini. Dan ini kita akan mulai gosok-gosok. Pertama dari gini dulu. Kalau udah, lu mulai ke sini. Gosok-gosok. Pelan-pelan. Ini optical illusion lagi, guys. Pelan-pelan. Gue akan mencoba memisahkan si bengkok ini. Yang batang yang ini. Seperti ini, guys. Kita akan miringin tangan kita kayak gini. Tuh, kayak gitu. Dengan action kayak gitu. Ini seolah-olah fast lagi digosok-gosok. Itu batangnya kayak naik sendiri tuh, guys. Tuh, tuh. Dia pelan-pelan jadi bengkok. Perlahan-lahan bengkok. Tuh. Perlahan-lahan jadi bengkok, guys. Tuh. Perlahan-lahan bengkok. Tuh. Seolah-olah kayak gitu. Padahal ini yang gue lakukan ini gue cuma giniin tangan gue doang. Tuh. Tapi yang kalau langsung gini kan ketahuan banget. Jadi kita pelan-pelan. Kita cicil, guys. Tuh. Kita cicil. Perhatiin jari gue yang ini. Ini gue pelan-pelan akan nurunin nih pelan-pelan. Tapi karena fokus orang ke batang ini. Dia ngeliatnya seolah-olah ini yang naik. Padahal tangan gue yang begini nih. Ya. Lihat. Gue pelan-pelan akan gini. Orang ngeliatnya di situ. Tuh. Di sinilah. Orang akan mengira dia bengkok perlahan-lahan. Hanya di los-los doang. Kalau udah gini. Tambahin lagi, guys. Ini kan udah bengkok kayak gini. Lo ambil. Lo boleh mainin yang pakai di part kedua. Ya. Atau kalau udah, lo bisa mainin yang versi yang kayak gini. Tergantung lah ya. Tergantung lihat penontonnya ya. Kayak gini. Ada kondisi audience management-nya kayak gini. Lo bisa pelan-pelan bengkokin kayak gini. Nah. Kayak gitu kan. Nah. Kalau udah, pas lo ambil, mau kasih ke penonton. Begitu mau kasih ke penonton. Lo dengan cepat akan bengkokkan dia. Kayak gini. Jadi dia bener-bener jadi bengkok banget. Pas mau dikasih ke penonton. Semoga bermanfaat. Trik hari ini dilatih terus. Jangan lo pada subscribe gue yang belum. See you next video. Tonton video sulap gue lainnya. Dan ingat untuk selalu ciptakan keajaiban. Sulapnya udah. Hari ini gue mau langsung lanjut main game. Biar bisa dapet penghasilan tambahan. Nah. Kalau lo penasaran. Gimana caranya gue bisa main game? Bisa dapetin duit guys. Biasanya kalau lo main game gak dapet apa-apa. Cuma dapet diomelin doang sama nyokap lo kan. Atau sama pacar lo kayak gitu kan. Nah. Kali ini lo bisa punya alasan. Gimana caranya main game? Itu adalah kerja. Main game itu dapet duit. Nah gue akan share pengalaman gue nih guys. Main game bisa dapetin sekitar 5 jutaan sebulan. Udah gue buktikan langsung. Yang ini udah gue buktikan sendiri. Lo bisa dapetin duit dengan main game ini. Tapi ada caranya. Kalau caranya lo salah. Lo gak dapet duit nantinya. Nah gimana caranya gue udah share di channel gue yang satu lagi. Kalau mau. Dan lo tertarik atau penasaran. Lo percaya sama gue. Ikutin gue. Kita dapet duit bareng-bareng dari main game ini. Yuk. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax